Oke kita ulti, kalian liat bro Kalian liat bro, sekali ulti aja sekarang bro, gila Halo bro, bersama lagi dengan saya Vavoc Gaming Oke kali ini saya mau main hero Hilda ya Jadi Hilda ini terkenal ini ya, sekarang itu debuff dan sering dipake ya Tapi kita liat saja bro, ini hero itu OP apa enggak ya Nah ini di, ini saya curiga ya, ini tim saya ini legend ya Karena masa nge-ban Natalia bro Ini draft picknya juga aneh bro Jadi malah nge-pick tankernya ada dua Oke ini kita emblemnya Pilih emblem assassin ya Untuk build itemnya seperti ini nanti saya buildnya Nanti saya variasi ya build itemnya, nanti di game aja bro Untuk spellnya saya pake execute ya Oke langsung saja bro Nah kan keliatan kan Bener kan, se-team saya ada legend kan Karena memang draft picknya aneh bro Kalian liat ya bro, tanknya dua Ditambah factornya juga saya Hilda ya Jadi kayak Apa yang menurut saya kurang damage-nya gitu loh Padahal saya udah nyuruh tanknya satu aja bro Jadi diganti support sama apa match Oke kita langsung ke gamenya bro Emang kampernya memang ketemu legend nih Bahaya nih Oke kita selain sama daerot ya Nah ini kita cicil aja bro Oke kalian liat ya bro Sakit ya bro Nah ini kita menang di rumput Oke kita ajar Kita execute Mantap bro Nge-kill Kalian liat ya bro Hilda enak banget bro Regennya kalo di rumput tuh gila Jadi karena Hilda ini di buff itu Shieldnya jadi tambah gede ya bro Tapi dia itu yang dihilangkan tuh ini Kalo skarat itu terus jadi nge-healnya cepet Itu dihilangin Tapi menurut saya op-op aja bro Karena sekarang tuh shieldnya jadi tambah gede bro Tuh Jadi kalo kita tempur di rumput itu Kemungkinan menangnya tuh gede banget bro Dan sekarang tuh skillnya Hilda tuh Bener-bener damage nya tuh ngeri ya bro Oke kita langsung bikin Blatavetasis ya Jadi sekarang Hilda tuh bener-bener apa ya Lebih ke DPS bro Enak banget bro Untuk lock 1 hero tuh enak banget Nah ini kita cicil Kita gak takut bro Dikurangin bro Karena ada rumput bro Apalagi kalo untuk early-early game gitu Wah gila op banget ini Enak banget Oke kita cicil Kita jangan kasih kabur Sini ya Dairot nya Kita execute lagi Nice Kalian liat ya bro Enak banget ya bro Ini hero ya bro Ini tim kita ngebantai bro Udah 3-0 bro Oke kita cicil Aduh Tentang Oke kita cicil Aduh mundur dulu Nah ini walaupun Nah ini walaupun Kita lawan 2 orang Kita berani ya Waduh Menurut saya hero ini tuh Kalau untuk offlight nya itu Lumayan kuat bro Kalau dibandingin sama Ini ini kita hajar Kita balas dengan Kalian liat ya bro Liat ya bro Nyawa Kira-kira 1 per 4 lah Langsung mati bro Gila Sekarang tuh ultinya juga Sakit banget bro Oke sabar Ini enak banget ya bro Nyulik hero-hero yang Empuk-empuk kayak MM Atau Mage Atau Assassin Gitu enak banget Franko nya ini emang Rada idiot Narik aja gak bisa itu Oh ya kalau saya Ningkatin skill nya tuh Skill 2 dulu bro Baru skill pertama Tapi kalau diratain Juga gak apa-apa sih Tapi lebih ke ini ya Fokus ke skill Keduanya dulu ya Karena damage nya Paling besar di skill Keduanya bro Oke nice Kita ulti Nice Nice bro Wah kita ngebantai ya ini Wah ini kita aja udah Kill 4 bro Oke sabar Kita hancurin tower nya Gak usah di ini Oke nice Oke kalian ya deh bro Kita 2 orang aja berani Oh 3 orang Backbackbackback Nanti mati bro Oke kita bikin oracle dulu ya Ini dulu aja ding Jadi kita Jadi kita bikin Nah ini kita ngebantai dulu Mantap Mati lagi nih Nice 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 Ini die rod nya Jadi feeder ya Pasti dia dibacotin nanti Jadi kita bikin Antik wiras dulu bro Jadi antik wiras itu Oh brute force aja ya bro Sorry salah Brute force aja bro Karena gini bro Brute force itu Kita dapet defense Plus movement speed ya Nah kita tuh Perlu movement speed Masalahnya Jadi bedanya Antik wiras sama Brute force itu Kalo antik wiras itu Musuhnya yang kena slow bro Oke sabar Oke nice Kita pulang Kalian liat ya bro Skill escape nya juga lumayan Ini ya lumayan OP ya Larinya kenceng Jadi bedanya brute force sama Antik wiras itu Kalo brute force itu Attack Apa Movement speed Kalo Antik wiras itu Yang nge slow Nah saya karena Tipe aktif Jadi lebih butuh yang movement speed Buat ngejar Sama buat Kabur Nah ini nih Ada guinevere ini Yang saya takutkan ini Karena guinevere itu Kalo udah ngelock tuh sakit Bro Bisa Satu combo bro Oke Kita ulti Aduh belum mati Kampret Kampret Oke Nice brute force nya udah jadi Nah kan repotin banget ini si guinevere ini Sakit eh sakit sorry Alert pula guinevere nya Oke dia kabur Mantap Waduh didorong Ajar Cokot Nice Kita ulti Nice Mati lagi Ini kalo Equip nya udah jadi Gila bro Sakit banget Oh iya bro Tiap kita ngekill itu Kita dapet Semacam kayak Stack ya Itu nambah damage juga bro Jadi ini hero Wah OP banget menurut saya bro Enak sekarang Oke kita bikin Oracle dulu ya bro Karena Kita lawan magic damage Ada 2 ya Ada Oke sabar sabar Eh ada 3 malah bro Aduh 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 Mati nih Kampret Oh iya Antik wiras itu juga Ini bro Dia reduce Skill damage bro Jadi Secara tidak langsung Dia Ngereduce Ini magic attack Juga bro Jadi dia selain Berguna untuk Defense juga Untuk Magic defense Juga untuk Defense bro Oke kita ulti Aduh Sabar sabar Backbackback Aduh Kampret Malah nyasar ke Krip Kampret Kampret Oke balik dulu Sabar sabar Kita balik dulu aja Bro ke bawah Amperat ini jadi Hard game ya Ini karena Damagenya Ya menurut saya Agak kurang Musuhnya tuh Damagenya Full Tapi kita Damagenya Cuma Ini ya Cuma Tiga orang Dan hayabusanya Tuh gak terlalu Bisa diandelin Oke Recklenya Udah jadi Ini kita Hapus Ini dulu Bro bawah Bro Kita paksa Hapus Bawah Oke kita Aduh Bek 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 Aduh Mati Mati Ini Kampret Aduh Mati 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 Lagi 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 Wah Musuh Lord Ya Tampret Emang Ini Jadi Hard game Oke Kita Hajar Aduh Talot banget nih si Gatot Kita harus culik 1 bro Wah ini nih Bajar mantep mati nice Ini sekalian nih mati nih Nice Nice bro mati 2 bro Wah ini mati juga nih nice Mati 3 bro nice nice Ini hero musuh tuh nge-repotin ya bro Karena Kaguranya tuh bener-bener nge-repotin bro Bisa jarak-jarak Yang paling nge-repotin tuh begini VRnya bro Oke kita ulti Kalian liat bro Kalian liat bro Sekali ulti aja sekarang bro Gila Oh iya ini kita bikinkan ini ya BUD ya Biar damage nya tambah sakit bro Wah ini harusnya tadi saya gak usah bikin defense dulu ya Langsung Blade of Eptasis sama BUD kayaknya ya Lebih Redamage nya Oke sabar Oke kita ulti Waduh Pas ulti dia Kampret mati ya bro Kalian liat bro Saya udah jadi oracle aja masih sakit ya Mereka tuh damage nya sakit-sakit bro Guinevere tuh apalagi yang bikin ngeselin bro Ngelock ngesu bro Kampret ini jadi epic comeback ya Kampret banget ini Gara-gara Sama tim legend nih ya Kayak gini nih resikonya Oke kita culik Kita ajar Kita ulti Nice Gila sekarat langsung bro Oke nice Kita push dulu bro Kita push dulu bro Itu juga ajar tuh Kagura nya Kagura nya bisa escape gampang ya Kagura nya bro Kita ulti Nice Oh ini bro kita escape Waduh 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 Kampret Ini ya Hidda Hidda Gatel Bukan gatel bro Itu memang kita harus ngincer core nya bro Ngincer yang empuk-empuk bro Waduh 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 Ada dua orang Waduh Oh nice Gila sekarang tuh ultinya sakit banget bro Jadi kita ngulti tuh udah gak perluin ya Gak perlu nunggu dia sekarat ya Karena di awal ini ya HP musuh masih full kita ulti aja Langsung bisa mati mereka Gila sakit banget ini Hidda sekarang Oke sabar Kita push dulu Kampret malah mati ya Frankonya emang kampret Oke kita bantu mid dulu Waduh Mereka lagi lord ya bro Kita rusuin bro Nah ini kita Incer yang empuk-empuk ya bro Ingat ya bro Oke nice Kita lari Kita inter yang empuk Kita ulti Nice Eh kok bisa mati tuh Kita ajar Kita ajar Nice Oke kita push sekarang bro Tadi apa yang terjadi ya bro Saya ngehit Kagura nya Kenapa bisa ngekill ini ya Ngekill Link ya Aneh banget Aneh banget Oke kita push Alien yater bro ini hero nya Lumayan bagus ya Untuk Untuk push ngepush sama Untuk ngincer hero core ya Ya ini hampir sama Ya ini hampir sama Kayak Darius di Ini ya Mobile Eh di lol ya Lol mobile Aneh kita gak perlu balik bro Enaknya tuh disitu Kita gak perlu balik Kita tinggal diem aja Di rumput Udah Oke kita bikin Immortal aja bro Nice Gila ya ini Sakit banget ya Aduh Mati Kampret Kampret Oke Nice Aduh Padahal itu masuk rumput Udah gak mati Kampret Kampret Oke udah hidup Nah ini Immortal kita Udah jadi ya bro Oke sekarang kita Hajar Nah ini Tadi hard game Tapi sekarang Bisa Ini ya Bisa menang lagi ya Oke Kita culik Kita ulti Aduh Oke Bebek Bebek Sabarnya kita Masuknya Jangan ngasal bro Karena Hero ini Gampang banget Dilock bro Dan kita Karena buildnya Semi DPS ya Itu jadi Agak empuk bro Jadi harus Ekstra hati-hati Bro Oke kita Lock Aduh Jangan Jangan Ini kita Kita mau masuk Susah ya Kita ulti Nice Kita Nice 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 Oke nice Nah gitu ya bro Kita culik satu Itu mereka udah Hancur bro Informasinya bro Nice 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 banget Mereka udah Kocar kacit Oke nice Oke ini Kayaknya udah Menang bro Ini bro Oke bro Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Jangan lupa Kalau kalian ada Komentar Mau request Hero apa Itu komentar Di bawah aja Oke bro See you Next video bro